Halo guys Hari ini kami sedang membersihkan manggar daripada nipah Untuk kita jadikan menjadi sumber mirah Untuk selanjutnya menjadi gula merah Prosesnya seperti ini Teman-teman kita harus bersihkan dulu Sehingga kita leluasa nanti untuk melakukan tahap Atau proses demi prosesnya Kita harus bersihkan dulu segala hambatan Ini dia manggarnya yang akan kita jadikan menjadi sumber mirah Kita bersihkan dulu Ini guys Kita mulai memukulnya Karena memang di kawasan ini Tumbuhan nipah Merupakan tanaman yang cukup banyak Kita temui di Kawasan-kawasan seperti ini Terlebih di pantai Oke setelah bersih Kita goyang-goyang sebentar Kita goyang-goyang untuk membuat Manggarnya ini lentur Kita tebas Kita nyaman Dari leluasa Sudah lah potensi-potensi yang tidak nyaman Kita bersihkan Ya selanjutnya kita Lakukan pemukulan Pemukulan ini guys Harus kita lakukan Minimal dia 5 atau 6 kali Menjelang Manggar ini kita potong Kita lakukan pemukulan Setidaknya sekali dalam 4 hari Jangan terlalu rutin Sehingga Proses pematangan Manggarnya ini relatif baik Karena bila mana Selalu Kita pukul Dengan intensitas Yang melebihi Maka Manggarnya ini berpotensi untuk Terusak Mengering Pecah Atau busuk Sehingga Tidak bisa mengeluarkan Nira Jadi cara memukulnya pun Guys Harus penuh perasaan Jangan sampai Melukai Terlebih Membuat dia Pecah Sekali pemukulan Kita Lakukan Antara 15 Sampai 45 Menit Tergantung Selera atau Bagaimana Cara kita Memukulnya Yang kami Perhatikan hari ini Guys Merupakan tutorial Dan Nanti Hasil dokumentasi ini Akan kita share Melalui sosial media Baik di youtube Di facebook Atau apapun itu Sehingga Proses Bisa Tersampaikan dengan baik Harapan kita Komunitas lokal bisa Melakukan Seperti ini Sehingga pada akhirnya Nanti Kumpulan rumpun-rumpun Nipah yang Tersebar Sangat luas Sangat banyak Di daerah ini Bisa Tergarap dengan baik Yang pada akhirnya Bisa Membantu Keutuhan ekonomi Atau Ketahanan ekonomi Maksudnya Sehingga Bisa Menjadi Superdaya ekonomi Dan menambah Penghasilan masyarakat Lokal Jadi guys Setelah 5 atau 6 kali Pemukulan seperti ini Kita lakukan Ketika kita Anggap Sudah cukup matang Maka nanti Akan kita Potong disini Maka niranya Akan keluar Dari sini Dan kita tampung Dengan Wadah Seperti itu Guys Tutorial Untuk Melakukan Penggarapan Nipah Terima kasih Selamat berjumpa Untuk proses Berikutnya Satu rumpun lagi Yang ada Bunganya 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 Yang ini Kita bersihkan dulu Lagi